hai oke jumpa lagi di channel masai ini ada di kombo Sony keluhannya adalah mati total yuk kita simak saja videonya Oke ini sudah saya bongkar untuk mempercepat durasi video ini sudah dilengkapi CD FM tapi belum pakai Bluetooth ini guys yo pertama-tama yang harus dicat adalah di power supply nya dulu karena ini adalah mati total kita akan cek di trafonya apakah keluar tegangan apa tidak baru nanti di sisi main buatnya maaf nih suaranya agak rada-rada pilek kademen guys Oke kita cek tegangannya di area trafo adaptornya Oke kita lepas dulu trafonya kita cek di trafo outputnya dulu ini tidak nyambung ini ada air fuse kecil putusnya kita solder aja langsung kita jemparkan aja langsung oke udah kita buang air fuse nya kita soldernya langsung saja oke oke kita sudah solder kita cek tegangan keluaran dari trafonya berapa fall oke ini keluar dua belas koma berapa tadi lima pampat oke dua belas koma tujuh belas koma enam oke dari sini sudah keluar tegangannya sekarang kita meluncur di main botnya pengukuran di main botnya pasang soketnya dulu yang ke main bot eh hati-hati guys oke sebelum lanjut videonya anda bisa klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu oke kita ukur dulu tegangannya udah sampai disini 12.7 12.6 oke tegangan sampai oke ini ada 9,10,1 tegangannya drop turun ini untuk tegang 6 volt tidak keluar oke kita ambil jalan pintas saja kita pakai sebuah dioda sebuah dioda bisa menurunkan tegangan antara 0,5 volt sampai 0,7 volt oke nanti kita akan pasang disini jadi setelah 12 volt diturunkan jadi 10 volt dan 10 volt kita pasang dioda nanti akan jadi sekitar 9,6 atau 9,8 volt nanti saya zoom nih posisinya disini ini transisernya udah putus nggak usah di jabut juga nggak apa-apa transisernya untuk penurun tegangannya jadi dari 12 volt diturunkan ke 10 volt 10 volt turunkan ke 9 volt dan 9 volt urutannya nanti diturunkan jadi 6 volt oke kita solder dulu sudah kita kita ukur dulu oke 10,8 9,8 oke ini sudah 9,8 9,7 dan nanti akan diturunkan jadi 6 ini sudah 6,3 volt sudah muncul 6,2 oke 6,3 6,2 sudah muncul dan setelah itu nanti diturunkan jadi 3,3 volt ini yang 3,3 volt belum muncul 3,3 volt untuk supply di IC utamanya untuk menggerakkan digitalnya oke kita lanjut untuk pemasangan jemper di 3,3 volt nya kita ambil kabel jemper secukupnya oke kita pasangkan di bagian 3,3 volt oke setelah kita rangkai kita ambil panel LCD nya oke sebelum lanjut videonya anda bisa klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu oke kita tanjepkan di jalur antena nya kita coba nyalakan ya ini sudah ada tanda-tanda kehidupan sudah ada muncul kata standby nya oke kita coba pilih saja ini FM radio kami Tunku kita舉ál di tabline ini teman kabel bisa aplikasi dan klik info dalam pendientan ini teman lebih baik di dial payment dengan ini semua kamu ya sudah bisa mencari tombol PCB dit rấting oke tadi tutorial dari saya jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar bawah Terima kasih telah menonton video saya